Rahasia kunci wasiat jelit sembilan belas. Hehehe iiii, bocah, pungut senjatamu, kita pergi dari sini serunya. Pemuda itu tidak berani membangkang lagi, setelah memungut pedangnya lantas mengundurkan diri ke sisi kakek tua itu. Siaweling yang melihat kejadian ini jadi kebingungan setengah mati, ia benar-benar tidak mengerti peristiwa apakah yang sudah terjadi di sekitar tempat itu. Perlahan-lahan si kakek tua itu menoleh dan merangkap tangannya menjurah ke arah Siaweling. Tolong tanya siapakah nama Heng Tai, tanyanya. Chai Hei Siaweling semula si kakek tua itu rada tertegun, akhirnya ia berseru, Oh oh oh, kiranya Siaw Tai Hiap Elo Olap mengucapkan banyak terima kasih atas nasihat yang diberikan saudara ini hari, Gunung nan hijau tak akan berubah, sungai nan jernih tetap mengalir kita berjumpa lain kesempatan, Ia menoleh dan memandang sekejap ke arah kedua orang anak muridnya kemudian sambungnya kembali, Bocah mari kita pergi sambil mengetukan tongkat besinya ke atas tanah ia lantas berlalu dari tempat itu tanpa menoleh lagi. Si lelaki kasar serta pemuda itu jadi kebingungan setengah mati di atas wajah mereka terlintaslah perasaan keberatan, Tetapi melihat suhu mereka berlalu dalam keadaan gusar, terpaksa merekap pun mengikuti dari belakang tubuhnya. Chiu Chau Leong buru-buru menyingkir ke samping memberi jalan. Kalian bertiga silahkan berlalu Siaw Te tidak menghantar lebih jauh lagi, katanya sambil merangkap tangannya menjurah. HMM, bila Manalo Ohu tidak mati, di dalam tiga tahun mendatang tentu akan kembali lagi serusi orang tua dengan dingin. HAAA, HAAA siang maupun malam perkampungan Pek Hoa San Cheng selalu terbuka untuk kalian, Siaw Te setiap waktu akan menantikan kedatangan kalian, air muka si orang tua itu penuh diliputi oleh kesedihan, sinar matanya kembali dialihkan ke atas wajah Siaw Ling. Loolap sudah hampir sepuluh tahun lamanya belum pernah berkelana di dalam dunia Kangou, kali ini sewaktu turun gunung Loolap sudah mendengar nama besarmu, tak disangka ini hari kita bisa berjumpa di dalam perkampungan Pek Hoa San Cheng, OOO tolong tanya siapakah nama besar dari Elo Oheng Tai Ujar Siaw Ling sambil menjurah. Sinar mati si orang tua itu berkilat. Si orang prajurit tak bernama di dalam dunia Kangou sekali diberituh juga percuma karena Siaw Tai Hiap tentu tidak kenal dengan nama Loolap ini, katanya. Chai He pun baru saja munculkan dirinya di dalam dunia Kangou, pengetahuanku masih sangat cetek, haa, haa, haa. Seorang yang berpengetahuan cetek teriak si orang tua itu sambil tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Ia lantas putar badan dan berlalu dari ruangan loteng itu. Gerakan dari tiga orang itu benar-benar sangat cepat sekali, hanya di dalam sekejap mati mereka sudah lenyap tak berbekas. Chiu Heng siapa sebenarnya ketiga orang ini tanya Siaw Ling dengan alis yang dikerutkan. Di dalam dunia Kangou terlalu banyak terdapat manusia-manusia sombong, buat apa Siaw Heng mengurusi manusia-manusia semacam itu kata Chiu Chow Leong coba menghindar. Si orang tua itu agaknya mirip dengan si Peo Ohyat atau pendekar pinjang Chiang Toa Hei, tiba Cina Teng Sem Kau menimbrung dari samping. Dengan pandangan yang sangat dingin Chiu Chow Leong segera melototi diri gadis tersebut. Mengapa Siaw Heng belum pernah mendengar nama orang ini serunya berlagak pailon? Teng Sem Kau segera tersadar kembali buru-buru ia menutup mulutnya rapat-rapat. Si pendekar pinjang Chiang Toa Hei adalah seorang pendekar yang gagah perkasa sudah tentu dia bukan seorang manusia bajingan, kata Siaw Ling dengan cepat. Teng Sem Kau yang teringat akan perjanjiannya dengan Chiu Chow Leong lantas tersenyum. Aku pun cuma mendengar ibuku pernah membicarakan orang ini, tetapi benarkah dia orang atau bukan, aku rada kurang jelas katanya. Nama besar Siaw Heng sudah menggetarkan seluruh dunia persilatan, selah Chiu Chow Leong. Mereka bertiga bisa mengetahui keadaan dan cepat-cepat mengundurkan diri hitung-hitung mereka masih bernasib baik, ah 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 mana, mana Chiu Heng terlalu memuji, disebabkan pengacauan ketiga orang itu maka istirahat kalian berdua sudah terganggu. Kini waktu sudah tidak pagi lagi seharusnya Siaw Heng serta Nona Sem pergi beristirahat, selesai berkata ia lantas mengantarkan Siaw Ling ke bangunan Lan Hoa Ching Si kemudian baru berpamit untuk mengundurkan diri. Sejak semula Kiem Lan serta Gio Lan sudah menanti kedatangannya di dalam kamar, melihat Siaw Ling sudah kembali buru-buru mereka berlutut melepaskan sepatu kas kaki dari pemuda tersebut. Siaw Yang malam-malam begini kau ingin makan apa tanyanya sambil tertawa. Tidak usah, tidak usah. Kalian pergilah tidur, Kiem Lan tersenyum tanpa banyak bicara ia lantas mengundurkan diri dari ruangan tersebut sedangkan Gio Lan lantas duduk di atas sebuah kursi. Siaw Ling yang melihat gadis itu tidak berlalu dalam hati merasa heran belum sempat ia menanyakan sesuatu. Gio Lan sudah berebut berkata, Siaw Ya silahkan beristirahat, budakmu akan berjaga di sini untuk menantikan perintah-perintah selanjutnya. A-a-a-a-jangan, jangan lelaki dan perempuan ada batasnya apalagi malam nan panjang ini. Bagaimana mungkin kita berdua boleh berada di dalam satu kamar yang sama? Siaw Ling sambil menggoyangkan tangannya berulang kali. Tak bisa jadi, cepatlah kau orang mengundurkan diri dari sini, jika kau masih duduk di sana aku pun tidak akan tidur. Perlahan-lahan Gio Lan bangun berdiri. Wajahnya kelihatan amat sedih sekali. Sepasang matanya memancarkan perasaan murungnya yang amat sangat. Bibirnya yang bergerak hendak mengucapkan sesuatu mendadak dibatalkan. Kemudian dengan bungkam seribu bahasa lantas mengundurkan diri dari ruangan tersebut. Siaw Ling pun tidak ingin banyak berbicara dengan dirinya lagi, walaupun ia dapat menangkap air mukanya sangat aneh tetapi pemuda ini tidak ingin banyak bicara. Setelah menutup pintu dan merebahkan diri ke atas pembaringan, pikirnya di dalam hati, kedua orang budak ini agaknya bersikap rada tidak beres. Besok pagi biar aku beritahukan hal ini kepada Chiu Heng untuk minta ganti dua orang budak lain, berpikiran akan hal itu ia lantas pejamkan matanya untuk tidur, sebentar kemudian ia sudah tidur pulas tak sadarkan diri. Tidurnya kali ini hari sudah terang tanah. Dengan cepat ia bangun dan membuka pintu kamar tampaklah Kiem Lan dan Giyok Lan dengan membawa sarapan pagi sudah menanti di ruangan depan. Kedua orang dayang tersebut pada saat ini memakai pakaian berwarna merah keperak-perakan yang sangat menyolok sikapnya ramah dan penuh senyuman. Melihat pemuda tersebut munculkan diri mereka berdua buru-buru membungkuk memberi hormat. Siaoya selamat pagi, ujarnya manja. Tidak usah banyak adat lagi, peraturan di dalam perkampungan Pek Hoa San Ceng kalian benar-benar amat banyak sekali, ujar Siauling tertawa. Bila mana pelayanan kami kurang baik maka Jie Chung Chu tentu akan memakai dan menghukum kami, kata Giyok Lan. Asalkan Siaoya bisa merasa senang hati, sekalipun mati kami sudah merasa puas, Siauling tidak ingin banyak berbicara dengan kedua orang dayang itu lagi, katanya, Aku mau jalan-jalan sebentar di luar kamar, kalian tidak usah ikuti aku lagi, selesai berkata ia lantas berjalan keluar dari dalam kamar. Tampaklah bunga-bunga beraneka warna menyiarkan bau harum semerbak yang menusuk hidung, perasaannya jadi semakin leluasa dan lapang dengan amat lambat sekali di sekitar tempat itu sambil menikmati keindahan bunga-bunga tersebut. Awan hitam yang menyelubungi angkasa kemarin malam kini sudah buyar tak berbekas cahaya Seng Surya laksana emas memancarkan sinarnya keempat penjuru dan menyinari butiran-butiran bun di atas bunga sehingga memancarkan panca warna yang amat indah di atas permukaan tanah. Pemandangan yang demikian indahnya ini segera membuat pemuda tersebut jadi kesemsem. Karena pikirnya menjadi segar kembali, maka berbagai persoalan yang mencurigakan hatinya pun mulai mengalir dan memenuhi benaknya kembali. Ia merasa bahwa dibalik keindahan yang meliputi perkampungan Pek Hoa San Ceng agaknya tersembunyi pula suatu rahasia yang amat besar, suasana di sana terasa begitu aneh begitu misterius. Jan Bok Hang, itu Toa Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Ceng walaupun di luaran menyebut Chiu Chow Leong sebagai kakak beradik. Tetapi mengapa sikap Jiye Chung Chu ini begitu menghormat sehingga jauh melebihi hubungan antara guru dan murid? Kiem Lan serta Gio Lan kedua orang budak itu kelihatannya amat cantik jelita dan menarik hati. Mengapa sikap serta gerak-gerik amat cabul dan merangsang, selagi ia berpikir keras itulah mendadak terdengar suara tertawa yang amat nyaring berkumandang datang? Xiao Waheng kenapa kau tidak tidur lebih lama lagi? Apakah pelayanan dari kedua orang budak kurang memuaskan hati siapannya? Xiao Ling segera menoleh tampaklah Chiu Chow Leong dengan memakai jubah berwarna hijau sedang berjalan menghampiri dirinya dengan perlahan. Terpaksa ia maju menyongsong sambil menjura memberi hormat. Kedua orang itu terlalu banyak adat katanya sambil tertawa. Tetapi mendadak sinar matanya menangkap kedua orang budak itu sedang berdiri sejajar kurang lebih beberapa kaki dari dirinya. Alis mereka dikerutkan kencang-kencang wajahnya amat murung sedang dari sinar matanya memancarkan perasaan kaget dan takut setengah mati. Melihat akan hal itu, perkataan yang sebenarnya hendak mengatakan bila kedua orang budak itu terlalu banyak adat sehingga dirinya merasa tidak terbiasa dan minta Chiu Chow Leong ganti dengan dua orang budak yang lain mentah-mentah ditelan kembali. Siaw Te bisa mendapatkan pelayanan yang demikian baiknya, dalam hati malahan merasa kurang tentram katanya buru-buru. Haa, haa, Siaw Te merasa sangat cocok sekali dengan Siaw Heng dalam hatiku malah takut pelayanannya kurang sesuai. Bila mana Siaw Heng berkata demikian bukankah sudah terlalu memandang asing diriku, ujar Chiu Chow Leong sambil tertawa terbahak-bahak. Ia rada merande sejenis, kemudian sambungnya lagi. Toa Chung Chu kami merasa sangat berterima kasih sekali atas tindakan Siaw Heng kemarin malam dimanakah sudah mewakili dirinya untuk mengundurkan musuh yang datang menyerang, karena sekarang sengaja ia memerintahkan Siaw Te untuk mengundang Siaw Heng agar suka berbicara di atas loteng Wang Hoa Eloo karena Siaw Te merasa takut sudah mengganggu impian baik dari Siaw Heng maka sengaja aku orang tidak berani datang terlalu pagi. Bila mana ia benar-benar merasa sangat berterima kasih kepadamu, mengapa tidak datang sendiri kemari sebaliknya malah suruh aku naik ke loteng untuk berbicara sungguh aneh sekali, pikir Siaw Heng di dalam hati. Kendati ia berpikir demikian di luar ia menjawab dengan sangat ramah sekali. Oh 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 kalau begitu harap Siaw Heng suka menunggu sebentar, Siaw Te akan cuci muka dan berdandan sebentar, dengan langkah lebar ia lantas berlari masuk ke dalam ruangan. Waktu itu kedua orang Buddha tersebut sudah menyiapkan air terburu-buru Siaw Ling cuci muka dan berdandan kemudian mengikuti Siaw Chow Leong berangkat menuju ke loteng Wang Hoa Eloo. Ciu Chow Leong yang berpikiran cermat sekali pandang air muka Siaw Ling ia sudah berhasil menduga apa yang sedang dipikirkan oleh pemuda tersebut. Karena itu ia tidak menanti dia mengucapkan sesuatu buru-buru sudah katanya, Kesehatan Toa Chung Chu kami lagi terganggu, dan belum benar-benar segar kembali karena tidak dapat datang sendiri untuk menjenguk diri Siaw Heng, oleh itu ia sudah perintahkan Siaw Te untuk memanggil dirimu, harapkah suka memaafkan kecerobohan ini, dengan demikian Siaw Ling malah merasa sangat tidak enak di hati. Siaw Heng kau terlalu merendah katanya. Siaw Chow Leong tersenyum. Sejak Toa Chung Chu kami beristirahat untuk menyembuhkan penyakitnya di atas loteng Wang Hoa Eloo selamanya belum pernah menerima tamu tidak disangka kini ia bisa menaruh sikap yang demikian menghormat terhadap diri Siaw Heng. Hal ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang tak pernah terjadi selama ini, katanya. Siaw Heng, tahukah kau ada urusan apa Toa Chung Chu mengundang Chai Hai soal ini setelah Siaw Heng bertemu muka dengan Toa Chung Chu, kau bisa paham dengan sendirinya, sewaktu mereka sedang bercakap-cakap itulah loteng Wang Hoa Eloo sudah berada di hadapannya. Bekas-bekas pertempuran yang ditinggalkan kemarin malam pada saat ini sudah dibersihkan sama sekali, beberapa orang penjaga pintu yang terluka pun kini sudah diganti dengan pengawal-pengawal yang baru. Dengan memimpin diri Siaw Heng, Chiu Chow Leong itu Chung Chu kedua dari perkampungan Pek Hoa San Cheng langsung berjalan naik hingga ke loteng tingkat ke-13. Sejak semula Jan Bok Hang dengan penuh senyuman telah menanti kedatangan mereka di depan pintu loteng. Melihat Toa Chung Chu tersebut sudah menantikan kedatangannya buru-buru Siaw Heng merangkap tangannya menjura. Entah Toa Chung Chu mempunyai maksud tujuan apa mengundang Siaw Heng terdatang kemari, katanya, tindakanmu kemarin malam dengan mewakili diriku mengundurkan serangan musuh tangguh, Chai Hei merasa sangat berterima kasih sekali, hanya satu peristiwa kecil, buat apa dipikirkan terus-menerus, sinar matanya lantas berputar, ia merasa keadaan dari loteng ini jauh berbeda pada kemarin hari. Kiranya pada dinding sebelah timur pada saat ini sudah tertutup dengan sebuah horden warna kuning yang selembar delapan depa. Setelah mempersilahkan para tamunya mengambil duduk, barulah Jan Bok Hang berkata, kemarin malam Chiu Jie telah membicarakan soal Siaw Heng, ia merasa sangat kagum baik terhadap sifatmu maupun kepandaian silat yang Siaw Heng miliki. Arti dari perkataannya ini ada maksud hendak mengangkat diri Siaw Heng tinggi-tinggi, urusan apa tanya Siaw Heng kebingungan. Toa Chung Chu kami merasa bakat Siaw Heng sangat bagus sekali dan merupakan seorang manusia aneh yang sukar ditemui selama ratusan tahun ini, sambung Chiu Chow Leong lebih lanjut. Karena itu ia ada maksud untuk mengangkat saudara dengan dirimu entah bagaimana maksud dari Siaw Heng sendiri Siaw Heng yang mendengar perkataan itu jadi melengak dibuatnya. Soal ini bagaimana mungkin Siaw teberani menerimanya, kedudukanku tidak bisa dibandingkan dengan kalian berdua aku tidak lebih cuma seorang pemuda yang baru saja tamatkan pelajaran, katanya. Tempo dulu kuantiok kau wangkat saudara dan bersama-sama merasakan penderitaan, mencicipi kebahagiaan sehingga menjadi pujian dan buah tutur. Banyak orang Siaw te tidak becus sudah tentu tidak ingin menandingi seperti mereka itu, sambung Jia Chung Chu dengan cepat. Secara mendadak mereka berdua pergi memandang tinggi diriku entah apakah maksud tujuannya pikir Siaw Ling diam-diam dalam hatinya. Apakah sungguh dikarenakan kepandaian silatku yang amat tinggi walaupun memperoleh pendidikan yang amat keras dari tiga orang manusia aneh, tetapi sampai kini ia masih belum mengerti sampai tingkat manakah ilmu silat yang dimilikinya ini dan dirinya dianggap jagoan kelas berapa bila mana berkenalan di dalam dunia kanau? Ciu Chow Ling mendadak mengulapkan dan menarik lepas horden kuning yang berada di sebelah timur itu. Maka tampaklah lukisan pemandangan sewaktu laukau serta Tio angkat saudara di kebun, tawien tertempel di atas dinding di depan lukisan tersebut tersedialah sebuah meja sembahyang yang di atasnya sudah disiapkan empat macam buah-buahan serta semangkokan besar arak, dua buah lilin berwarna merah berdiri di kedua belah sisi lukisan. Kelihatannya asalkan Siaw Ling sudah menyetujui mereka segera akan dilakukan sembahyang untuk mengangkat saudara. Sepasang matu Ciu Chow Ling tanpa berkedip, ujarnya kembali perlahan-lahan, apakah Siaw Heng suka memandang wajah kami bersaudara harap kau orang suka memberi jawaban yang jelas, tentang soal ini biarlah Siaw te berpikir sebentar kemudian baru bisa memberikan jawaban, ujar Siaw Ling setelah termenung sebentar. Air muka Jan Pek Heng segera berubah hebat. Peristiwa mengangkat saudara semacam ini bagaimana boleh terlalu dipaksakan serunya keras. Bila mana Siaw Heng tidak suka angkat saudara dengan kita sudah lah, situasi di ruangan tersebut pada saat ini benar-benar serba susah, empat buah sinar matu yang amat tajam dari Jan Pek Heng serta Ciu Chow Ling bersama-sama dialihkan ke atas tubuh Siaw Ling. Dari sinar matu Ciu Chow Ling secara samar-samar kelihatan mengandung maksud memohon yang amat sangat. Sebaliknya air muka Jan Pek Heng sangat tawar sehingga sulit buat orang lain untuk mengetahui bagaimanakah maksud hatinya. Siaw Ling mendahem perlahan, akhirnya ia bangun berdiri. Kalian berdua bisa memandang begitu tinggi terhadap Siaw Tebila mana aku tolak hal ini tentu kurang pantas, ujarnya. Jadi Siaw Heng sudah menyetujui seru Ciu Chow Ling kegirangan. Siaw Tebila tidak mengerti banyak urusan di kemudian hari masih menghadapkan saudara berdua suka banyak memberi petunjuk sahut pemuda itu samnil mengangguk. Usianya yang masih muda ditambah pula pengalamannya yang amat cetek, Sekalipun dalam hati ia merasa munculnya urusan ini terlalu mendadak sehingga sulit bagi dirinya untuk menghadapi di dalam keadaan serba salah akhirnya ia menerima juga. Di atas air muka Jan Pek Heng yang amat tawar mulai terlintaslah satu senyuman. Siaw Heng harap suka berlega hati, katanya cepat. Setelah kita mengangkat saudara mulai saat ini juga di antara kita akan saling bantu-membantu atau bersama bila mana saudara membutuhkan akan adanya tenaga kami berdua, hendak pergi ke air kami segera berangkat ke air mau ke api kita lantas menerjang api, perlahan-lahan berjalan ke tepi meja sembah yang tersebut dan menepuk tangannya dua kali. Tampaklah pintu rahasia di atas dinding segera terbuka dan muncullah dua orang gadis berbaju halus yang langsung menyulut lilin itu kemudian mengundurkan dirinya kembali. Pertama-tama Jan Pek Heng lah yang maju membakar hiu tersebut di sebuah tempat abu yang terbuat dari emas kemudian menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Jan Pek Heng tahun ini 48 tahun ini hari bersama-sama dengan Chiu Chow Leong serta Xiaoling mengatakan saudara mulai saat ini kita akan saling bantu-membantu di dalam kesusahan mati hidup bersama-sama bila mana ada yang berhati nyeleweng maka ia akan memperoleh akhir yang sekarat katanya. Setelah itu ia baru bangun berdiri mengambil pisau belati sudah tersedia di atas meja dan merobek jari tangannya sendiri. Darah segar-segera menetes keluar jatuh di dalam cawan yang berisikan arak. Chiu Chow Leong serta Xiaoling pun lantas menggunakan kera yang sama masing-masing mengangkat sumpah di depan lukisan laukuan serta ti itu kemudian meneteskan darah di dalam cawan arak. Menanti semuanya sudah selesai Jan Bok Hang baru mengangkat cawan arak tersebut masing-masing menegur satu tegukan. Dua orang gadis yang berwajah cantik buru-buru berjalan keluar lagi membereskan meja sembahyangan tersebut menurun lukisan serta hordeng kuning kemudian mengundurkan dirinya kembali dari sana. Agaknya Jan Bok Hang itu cungcu dari perkampungan Pek Hoa San Cheng merasa sangat kegembira sekali. Xiao Teh, ujarnya kemudian sambil tersenyum. Mulai sekarang kita adalah saudara-saudara angkat yang mati hidup bersama-sama bila mana kau mempunyai urusan yang terasa amat menyulitkan dirimu katakan saja secara terus terang, mendadak Xiaoling teringat kembali akan dirigak Xiao Cha, enci gaknya. Saat ini Xiao Teh memang mempunyai suatu urusan yang menyulitkan entah dapatkah Toa kau memberi bantuan urusan apa. Asalkan Toa kau mau melakukan sudah tentu akan ku bantu dengan sepenuh tenaga, sebenarnya bukan suatu urusan yang amat penting. Aku cuma ingin mencari tahu jejak dua orang kata Xiaoling tertawa. Siapa tanya Chiu Leong sambil tersenyum pula, coba kau sebutkan namanya, biar Toa kau uruskan pekerjaanmu ini. Orang ini pandai berbicara dan pintar sekali mencari hati hal ini membuat setiap orang yang dimadu olehnya tentu merasa kegirangan. Aku ingin mencari Tiong Chiu Siangku menurut ingatannya di dalam kolong langit pada saat ini hanya Tiong Chiu Siangku. Dua orang saja yang mengetahui jejak dari Gak Xiao Cha maka ia harus menemukan terlebih dahulu diri Tiong Chiu Siangku. Lama sekali Jan Bok Hang termenung akhirnya jawabannya pula dengan perlahan, lima tahun berselang secara mendadak Tiong Chiu Siangku lenyap dari dunia persilatan dan sejak itu jejaknya lenyap tak berbekas. Kebanyakan orang-orang Kang Ho menganggap dirinya sudah mati atau disebabkan harta kekayaan mereka sudah banyak lantas mengundurkan diri dari keramaian dunia. Tetapi mereka tak bakal berhasil lolos dari penglihatan Xiao Heng yang tajam bukan saja mereka berdua belum mati bahkan bukan sedang mengasingkan dirinya dari keramaian dunia. Mereka tetap bergerak dan berkelana di dalam dunia Kang Ho. Cuma saja wajah mereka sudah dirubah sedemikian rupa sehingga tak seorang manusia pun yang mengenali mereka kembali. Tiong Chiu Siangku adalah manusia-manusia jagoan yang telah mempunyai nama besar sejak puluhan tahun yang lalu, sambung Chiu Chau Liong dari samping. Mengapa mereka tidak suka berkelana di dalam dunia Kang Ho dengan wajah dan kedudukan mereka yang sebenarnya, sebaliknya menutupi asal usulnya sendiri dan berusaha melenyapkan jejaknya di dalam dunia Kang Ho. Haa, haa, kedua orang ini terlalu rakus dengan harta kekayaan, dan biasanya paling suka menggunakan keram menipu yang paling halus untuk membohongi barang berharga milik orang lain. Harta kekayaan mereka yang berhasil dikumpulkan sakin banyaknya sehingga tak habis dipakai untuk tujuh turunannya, ada petpatah mengatakan sungai dan gunung mudah diubah, sifat pribadi mudah diubah asalkan mereka berdua sehari hidup di kolong langit sudah tentu pekerjaan itu pun tidak pernah dihentikan. Harta kekayaan kini sengaja mereka menyembunyikan asal usul dan bergerak di dalam dunia Kang Ho. Hal ini tentunya sedang mencari sesuatu benda, atau mungkin karena sudah menderita kerugian yang amat besar sehingga merusak nama baik mereka merasa malu untuk tancapkan kembali dirinya di dalam bulim. Maka kedua orang itu terpaksa menggunakan keram menyaru untuk menutupi wajah aslinya, lalu secara diam-diam melakukan perjalanan di dalam dunia Kang Ho. Untuk menyelidiki jejak musuhnya, Tiong Chow Siangku dengan pihak perkampungan Pek Ho Asan Cheng kita apakah mempunyai hubungan tanya Chung Chow Leong. Tempo dulu kita sih pernah berjumpa satu kali tetapi disebabkan jalan yang diambil antara kita adalah berbeda maka selama ini air sumur tidak mengganggu air kali, to aku, lalu tahukah kau orang pada saat ini Tiong Chow Siangku berada di mana Sambong Siaw Ling dari samping. Perlahan-lahan Jan Bok Hang menghela napas panjang. Selama dua tahun ini aku selalu berada di atas loteng Wong Ho A L O O untuk menyembuhkan sakitku, sehingga belum pernah meninggalkan perkampungan Pek Ho Asan Cheng barang selangkah pun. Hal ini sudah tentu membuat aku merasa sulit untuk mengetahui jejak dari Tiong Chow Siangku pada saat ini, tetapi Siaw Heng akan berusaha keras untuk mencari jejak mereka sehingga tidak sampai membuat aku orang kecewa, dalam hati Siaw Ling benar-benar dibuat terharu oleh kata-kata tersebut. Terima kasih to aku, Jan Bok Hang segera goyangkan tangannya mencegah Siaw Ling melanjutkan kata-katanya. Siaw te sambungnya kembali, sebentar ada urusan apakah sehingga kau merasa begitu tergesa-gesa untuk mendapatkan Tiong Chow Siangku. Urusan ini menyangkut keselamatan dari encigak beserta anak kunci cingkong Cie Au tersebut pikir Siaw Ling di hati. Lebih baik aku jangan beritahukan urusan ini secara terang, tetapi ia tidak bisa berbohong oleh karenanya walaupun sudah termenung sangat lama tak sepatah katapun yang bisa diucapkan keluar. Terdengar Jan Bok Hang tertawa ringan. Bila mana Siaw te merasa tidak leluasa untuk memberitahukan urusan ini, tidak usahlah kau ucapkan katanya. Siaw Heng berusaha keras untuk bantu menyelidiki jejak dari Tiong Chow Siangku tersebut. Di dalam lima hari aku pasti akan memberi kabar, kalian turunlah dari loteng aku pun harus bersemedi kembali. Chiu Chow Leong dan Siaw Ling buru-buru bangun berdiri untuk mohon pamit setelah meninggalkan loteng Wang Hoa Loo Jiai Chung Chu ini langsung menghantarkan Siaw Ling kembali ke bangunan Lan Hoa Ling Si terlebih dulu kemudian baru mohon di EI. Sekembalinya ke dalam kamar Siaw Ling lantas jatuhkan diri berbaring di atas pembaringan, semakin dipikir ia merasa keadaan di sekeliling tempat ini semakin tidak benar diam-diam ia mulai memaki dirinya sendiri. Perkampungan Pek Hoa Lan Chung yang seram bagaikan sarang naga Gu 8 Amacan ini agaknya terkandung suatu keadaan yang sangat misterius sekali sebelum dirimu mengetahui jelas sifat dari Jan Boa Hang serta Chiu Chow Leong bagaimana mungkin boleh angkat saudara senaknya dengan mereka. Kini urusan sudah nyata bila mana di kemudian hari kau menemukan kedua orang saudara angkatmu adalah manusia-manusia jahat bukankah dirimu akan melanggar kata-kata sumpah yang pernah kau ucapkan, tetapi teringat pula sikap mereka berdua yang amat baik sekali terhadap dirinya di dalam keadaan semacam itu bila mana ia menolak hal ini benar membuat kedua orang itu akan merasa malu turun dari panggung. Kedua buah persoalan yang saling terbentur satu sama lainnya ini dengan tiada hentinya berkelebat di dalam benak. Sebenarnya ia tidak ingin memikirkan urusan tersebut, tetapi semakin berusaha dibuang dari pikirannya persoalan itu semakin berkelebat dengan amat nyata di dalam benaknya. Giyok Lan dan Kiem Lan berdiri di pojokan ruangan dengan bungkamkan diri melihat pemuda itu sedang termenung berpikir keras seperti ada sesuatu yang sedang membingungkan hatinya, mereka tidak berani mengganggu secara diam-diam. Kedua daya yang itu lantas mengundurkan dirinya dari dalam ruangan. Peristiwa di atas loteng rumah makan di kota Kuchio di mana sifat Sosin Leong Toan Bok Cheng melakukan pembokongan terhadap diri Chiu Chow Leong kembali terbayang di dalam benaknya sikap yang amat dingin dari gadis tersebut, Sebelum pergi sinar matanya yang mengandung kebencian serta wajahnya yang amat gelusar benar-benar tertera dengan nyata di dalam hatinya. Masih ada lagi si pendekar Pincang Chiang Toa Hei beberapa orang agaknya mereka pun bukan manusia-manusia jahat, tetapi mengapa sudah mengikat dendam sedalam lautan dengan perkampungan Pek Hoa San Cheng? Beberapa buah persoalan yang sangat membingungkan ini segera berubah jadi rasa curiga yang semakin menebal. Selagi dia berpikir keras itulah mendadak pintu kamar terbuka disusul munculnya Teng Sem Kau dari luar. Buru-buru siyauling meloncat bangun dari atas pembaringan. Kamar tidur ini tidak bisa ditinggali bagaimana kalau kita bicara di ruangan depan saja katanya. Teng Sem Kau lantas menggeleng dan tersenyum. Buat apa kau orang menggunakan banyak adat yang tidak sedap didengar maupun dipandang itu serunya. Di ruangan dalam atau ruangan muka bukankah sama saja, walaupun pada luaran ia berkata demikian tetapi tubuhnya menurut saja mengundurkan diri dari kamar tidur tadi. Siyauling pun segera ikut berjalan dari kamar menuju ke ruangan depan. Eeei, tadi kau pergi ke lo Teng Wong Hoa Eloot tanya Teng Sem Kau kemudian memecahkan kesunyian. Benar bagaimana kau bisa tahu? Apakah Giyok Lan serta Kiem Lan yang memberitahukan hal ini kepadamu Teng Sem Kau segera menggeleng? Mereka tidak akan berbicara, tadi dengan metu kepalaku sendiri aku melihat kau naik ke lo Teng Wong Hoa Eloot entah apakah maksud Jan Toa Chung Chu mengundang kau ke sana katanya. Di atas lo Teng Wong Hoa Eloot itu mereka sudah menyediakan meja sembahyang dan minta aku suka mengangkat saudara dengan mereka, sahut siauling setelah termenung sebentar. Di atas paras muka Teng Sem Kau segera terlintaslah suatu perubahan yang sulit untuk dilukiskan, entah hatinya sedang merasa girang ataukah sedang murung. Lama sekali akhirnya ia baru menghela nafas. Sudah kau setujui belum mereka terus-menerus mendesak aku untuk menerima, terpaksa aku tak dapat menampik ajakan yang datangnya bertubitu-bitu, Jadikah sudah menyetujuinya benar tahukah kau bahwa di dalam dunia Kang Hoa paling memandang tinggi soal tingkatan hubungan antara guru dan murid sama-sama hubungan antara ayah dan anak, kau sudah angkat saudara dengan mereka. Hal ini berarti pula selama hidup kau harus menghormati dan mendengar setiap perkataan dari Toaku. Toaku mu kini kau sudah angkat saudara dengan Jan Toa Chung Chu serta Chiu Jiee Chung Chu maka hal ini berarti pula bahwa sejak hari ini setiap perkataan serta perintahnya harus kau lakukan dengan sepenuh tenaga, Siaw Ling yang di dalam hatinya sedang diliputi oleh perasaan curiga yang semakin menebal akhirnya tak bisa menahan diri lagi, ia menghela nafas panjang. Bila mana pekerjaan yang mereka perintahkan aku untuk berbuat bukan suatu pekerjaan yang baik aku bisa menolak dan menyuruh mereka tarik kembali perintah tersebut katanya. Sinar matutang sem kau berkilat, setelah memandang sekejap keempat penjuru ujarnya mendadak, Jikalau kau disuruh pergi membinasakan seseorang apakah kau akan menurut perintah soal itu tergantung orang yang hendak dibunuh itu orang baik ataukah orang jahat. Bila mana orang itu adalah seorang manusia jahanam yang banyak melakukan kejahatan dan membunuh dirinya berarti pula melenyapkan bencana buat semua orang, mengapa tidak kau lakukan lalu bila dia seorang baik bisik teng sem kau kembali dengan lirih. Siaw Ling jadi melengak untuk sesaat lamanya pemuda ini merasa tak sanggup untuk menjawab pertanyaan ini. Sebelum ini di dalam hatinya belum pernah sekalipun untuk memikirkan urusan ini, oleh sebab itu setelah mendengar pertanyaan tadi ia jadi gelagapan. Bila mana kau tidak tahu bahwa dia adalah seorang baik atau seorang jahat lalu apa yang hendak kau lakukan sambung teng sem kau lebih lanjut. Siaw Ling merasakan hatinya berdebar-debar semakin keras ia tetap sanggup untuk memberi jawaban. Teng sem kau tersenyum. Kita adalah orang sudah saling mengenal dan saling berkawan. Coba kau lihat aku adalah orang baik ataukah orang jahat katanya lagi. Cai Hai belum lama berkawan dengan Nona karena itu tak berani berbicara sembarangan, jika semisalnya saat ini kedua orang saudara angkatmu memerintahkan kepadamu bahwa di dalam satu jam mendatang kau harus berhasil mendapatkan batok kepalaku, apa yang hendak kau lakukan sekali lagi gadis tersebut mendesak dengan pertanyaannya. Soal ini belum pernah Cai Hai pikirkan selama ini, mendadak teng sem kau bangun berdiri dan berjalan bolak-balik di dalam ruangan sinar matanya tiada hentinya berputar menyapu ke sekeliling tempat itu agaknya ia hendak meminjam kesempatan sewaktu berjalan bolak-balik mengawasi keadaan di sekelilingnya apakah ada orang yang sedang mencuri dengar atau tidak. Sejak semula di dalam hati siauling memang sudah tersembunyi perasaan curiga yang semakin menebal saat ini hatinya benar-benar terpukul. Ia tak dapat menahan sabar lagi dan secara mendadak bangun berdiri. Biar aku tanyakan urusan ini hingga jelas serunya. Eeei, tak bisa jadi? Apa yang hendak kau tanyakan kepada mereka seru teng sem kau cemas. Mendadak menempelkan jari tangannya ke atas bibir lalu bisiknya lirih, sttt. Ada orang datang, cepat duduk, ia pun cepat-cepat mengambil tempat duduknya semula. Ketika siauling mendongakan kepalanya, maka tampaklah segerombolan lelaki kasar yang berpakaian singsat lima warna dengan langkah tegap berjalan ke arah bangunan lanhoa cingsi tersebut. Beberapa orang itu pada menggembol senjata tajam semua agaknya mereka hendak melakukan suatu perjalanan yang sangat jauh. Melihat kejadian itu siauling merasakan hatinya kebingungan, tak tertebak olehnya apakah maksud tujuan orang-orang itu mendatangi bangunan lanhoa cingsinya ini. Tampaklah lelaki-lelaki kasar berpakaian singsat yang terbagi menjadi lima warna itu menghentikan langkahnya di depan bangunan lanhoa cingsi tersebut. Setelah berbaris menjadi lima bagian dengan masing-masing bagian terdiri dari lima orang, jadi lima kali lima 25 orang dengan dipimpin nurombongan yang pertama melanjutkan perjalanannya kembali ke arah ruangan yang ditinggalkan siauling. Ketika itu siauling sedang merasakan hatinya sangat murung ia lantas menoleh dan memandang sekejap ke arah tengsem kau. Eeei coba kau lihat apakah maksud tujuan orang-orang itu datang kemari kau tidak usah merasa begitu tegang, yang pasti mereka bukan datang kemari untuk menangkap kau, buat apa kau merasa cemas duduklah dulu dan dengarkan apa yang hendak mereka katakan kepadamu. Eeei perkataan ini sedikit pun tidak salah pikir siauling kemudian. Dengarkan dulu apa yang hendak mereka katakan kemudian baru memikirkan satu care untuk menghadapi mereka karenanya ia pun lantas duduk ke atas kursi untuk menanti. Kelima rombongan lelaki kasar dengan lima warna yang berbeda itu setelah tiba di depan pintu ruangan lanhoa cingsi lantas berdiri berjajar dengan sikap yang sangat menghormat. Si lelaki berbaju merah yang berada di paling depan perlahan-lahan melangkah masuk ke dalam ruangan dari tempat kejauhan ia sudah menjura memberi hormat. Hamba sekalian mendapat perintah datang kemari untuk melaporkan diri daripada Samya katanya. Ada urusan apa seru siauling melengak. Kami sekalian menerima perintah untuk sejak ini mengikuti diri Samya terus dan menerima serta melaksanakan setiap perintah yang diucapkan Samya, seumur hidup mengikuti aku terus. Apa sebabnya pikir pemuda itu jadi keheranan? Buru-buru tanyanya kembali. Kalian menerima perintah siapa untuk datang kemari Jie Chung Chu menyampaikan perintah dari Toa Chung Chu agar hamba sekalian suka datang menghadap Sam Chung Chu. Siauling benar-benar merasa rada kebingungan dibuatnya oleh kejadian ini. Ia melirik sekejap ke arah Tang Sam Kau kemudian baru ulapkan tangannya. Kalian mundurlah dulu setelah bertemu dengan Jie Chung Chu aku baru mengambil keputusan kembali, katanya. Si lelaki berbaju merah itu segera mengia dan mengundurkan diri setelah menutup pintu luar, mereka mengundurkan diri dari bangunan Lan Hoa Ching Si tersebut. Menanti orang-orang yang memakai baju aneh warna itu telah pergi jauh siauling baru menoleh ke arah Tang Sam Kau sambil bisiknya, Nona Sem apakah maksud tujuan orang itu urusan sangat jelas sekali, jawab gadis tersebut sembari tersenyum. Kau sudah menjadi Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Cheng ini sudah tentu kau pun harus memiliki pengawal pribadi yang akan bekerja untukmu. Tadi aku sudah wakili dirimu untuk memeriksakan beberapa orang itu orang-orang yang memakai pakaian aneh warna di luar ruangan semuanya tidak jelek, Apa yang tidak jelek ilmu silat mereka berlima adalah jago-jago lihai yang memiliki tenaga kuekang sangat dasyat sambil bungkamkan diri siauling menundukkan kepalanya rendah-rendah, dalam hari ia merasa sangat kebingungan sehingga untuk sesaat tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tang Sam Kau segera bangun berdiri dan berjalan ke sisi tubuh siauling. Apakah kau merasa rada, mendadak terdengar suara mendehem yang perlahan memutuskan perkataan Tang Sam Kau yang belum selesai itu. Ketika ia mendongakan kepalanya, tampaklah kiem lantengah membawa cawan air teh sudah berdiri di depan pintu, sepasang matanya sedang memandang diri Tang Sam Kau tajam, dari air mukanya jelas menunjukkan sikap permusuhannya terhadap gadis tersebut. Tang Sam Kau pura-pura berlagak pilon ia tertawa-tawar dan menyambung kembali kata-katanya, bila mana kau merasa rada menyesal karena terlalu cepat menyanggupi diriku, maka lebih baik kau tidak usah ikut aku lagi, dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara ia menambahkan, eeei, Buddha itu sudah menaruh perasaan curiga terhadap diriku, mari kita pura-pura berikut sebentar agar dia tak berhasil untuk mendengarkan sesuatu dari mulut kita, diam-diam dalam hati Xiao Ling merasa sangat keheranan, sewaktu untuk pertama kalinya ia bertemu muka dengan Tang Sam Kau terlihatlah olehnya sikap yang amat congkak dari gadis tersebut bahkan terhadap Chiu Chow Leong pun tidak memandang sebelah mata pun. Tetapi sejak pertempurannya dengan si bayangan berdarah Jan Boa Hong sikapnya mendadak berkurang beberapa bagian, agaknya secara mendadak ia menaruh rasa juri terhadap orang-orang perkampungan Pek Hoa San Cheng ini. Terlihatlah dengan langkah yang lemah gemulai Kiem Lan berjalan masuk ke dalam ruangan. Samya mau minum teh tanyanya perlahan. Aa atau bagus sekali seru pemuda itu di dalam hatinya ternyata seluruh anggota perkumpulan Pek Hoa San Cheng ini dari atas sampai ke bawah sudah mengetahui peristiwa di mana aku telah mengangkat saudara dengan cungcu mereka, eh-eh-eh-eh mengapa kau pun memanggil aku dengan sebutan Samya Tegurnya kemudian sambil menerima cawan air teh itu. Semua orang yang berada di dalam perkampungan Pek Hoa San Cheng sudah pada mengetahui peristiwa di mana Xiao Ya sudah angkat saudara dengan cungcu dari perkampungan Pek Hoa San Cheng kami, kata Kiai Lan sambil tertawa. Xiao Ling segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, belum sempat ia membuka mulut Kiem Lan Sida yang cantik itu sudah menyambung kembali, jia sudah mengirim Kiem Hoa Leng atau perintah bunga emas untuk menyiarkan peristiwa ini kepada semua orang perkampungan Pek Hoa San Cheng. Kami akan mengadakan suatu pesta besar-besaran dengan mengundang seluruh jagoan berkepandaian tinggi dari Bulim untuk memberi selamat kepada Xiao Ya atas pengangkatannya menjadi sem cungcu kami, tapi peristiwa ini buat apa harus dirayakan tanya Xiao Ling keheranan. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha peristiwa yang demikian besarnya ini mengapa tak harus dirayakan, mendadak dari tempat luaran berkumandang datang suara tertawa gelak yang amat nyering. Dengan langkah lebar Ciu Cao Leong sudah berjalan masuk ke dalam ruangan. Buru-buru Xiao Ling bangun berdiri untuk menyambut kedatangannya. Oh Ji Yeko, silahkan duduk, silahkan duduk serunya. Samte, to'ako kami betul-betul menghargai dirimu seru Ciu Cao Leong sambil tertawa. Bukan saja perkampungan Pek Hoa San Cheng kita akan dihias untuk merayakan peristiwa yang maha besar ini bahkan akan mengundang pula beberapa tokoh Bulim yang sangat terkenal di Kolong Langit. Pada saat ini di dalam perkampungan Pek Hoa San Cheng kita akan mengadakan suatu pertempuran para Nghiong secara besar-besaran dengan demikian. Nama Samte pun di dalam sekejap methe akan terkenal dan diketahui oleh setiap Nghiong Hoa Han yang ada di dalam Bulim. Tapi apakah kesanggupan Xiao Teh sehingga to'ako hendak mengadakan kesemuanya ini? Ini perintah dari to'ako tak terbantahkan, kita yang menjadi adiknya terpaksa hanya mengekor saja seru Ciu Cao Leong sambil tersenyum. Sinar matanya perlahan-lahan dialihkan ke arah Teng Sem Kau. Kemudian ujarnya, nenek Nona Sem pun ikut terdaftar sebagai tamu undangan kami. Jan To'a Chung Chu bisa menghargai keluarga Teng Kami. Hal ini boleh dikata merupakan kebanggaan keluarga kami, sampai waktunya masih mengharapkan Nona Sem suka datang bersama-sama dengan nenekmu untuk menghadiri perayaan tersebut. Tambah Ji Chung Chu kembali sambil tertawa hambar. Jadi Ciu Heng sedang mengusir Cai He dari sini seru Teng Sem Kau sambil tertawa sinis. Ah 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 mana, mana Nona Sem terlalu banyak pikir, kalian kakak beradik kemungkinan ada urusan yang hendak dirundingkan aku mohon diri dulu kalau begitu Cai He menghantar lagi, sambung Ciu Cao Leong dengan cepat sambil menjura. HMM, mana berani merepotkan dirimu, dengan langkah cepat dan perasaan gemas gadis tersebut lantas berlalu dari ruangan Lan Hoa Ching Si. Menanti bayangan dari Teng Sem Kau sudah lenyap dari pandangan Ciu Cao Leong baru mengambil tempat duduk kembali. Sam Teh, ujarnya sambil tertawa, tempo dulu dikarenakan Teng Sem Kau harus mempelajari semacam ilmu silat yang amat dasyat secara tidak beruntung. Ia sudah mengalami jalan api menuju neraka sehingga terpaksa harus mengundurkan diri dari keramaian dunia Kang O, hingga kini sudah ada tujuh tahun lamanya. Pada waktu ini agaknya penyakit tersebut sudah sembuh sedang kepandaian silat yang dilatihnya pun telah mencapai kesempurnaan, kini memperoleh pula bantuan dari Sam Teh. Hal ini boleh dikata merupakan suatu peristiwa besar yang patut dirayakan oleh semua orang terutama kita sebagai anggota perkampungan Pek Hoa San Ceng. Kepandaian silat Toako berhasil mencapai kesempurnaan. Hal ini boleh dianggap sebagai suatu peristiwa yang mengembirakan. Tetapi ikut sertanya si Yau Teh ke dalam keanggotaan perkampungan Pek Hoa San Ceng boleh dianggap sebagai peristiwa macam apa Sam Teh. Jangan terlalu memandang rendah kepandaian silatmu sendiri seru jiai cungcu cepat. Di kolong langit pada saat ini boleh dikata amat sulit untuk memperoleh beberapa orang musuh yang datang menandingi, mendadak terdengar suara langkah manusia yang amat gaduh berkumandang datang di susul munculnya seorang lelaki kasar berbaju merah dengan membimbing seornak lelaki berbaju hitam berlari masuk ke dalam bangunan Lan Hoa Cingsi. Si orang berbaju merah itu tidak berani langsung menerjang masuk ke dalam ruangan sebaliknya sambil mencekal tubuh lelaki berbaju hitam itu berdiri menanti di depan pintu. Jiai Cungcu serta Sam Cungcu ada di dalam ruangan semua kau masuklah sendiri, ujar orang itu kepada lelaki berbaju hitam tersebut. Lelaki berbaju hitam itu bagaikan seornak yang dimabok oleh air kata-kata dengan sempoyongan menerjang masuk ke dalam ruangan. Xiao Ling segera bangun berdiri sedikit pundaknya bergerak tahu-tahu tubuhnya sudah tiba di depan pintu sambil membimbing tubuh lelaki berbaju hitam itu. Ketika matanya memandang lebih tajam ke arahnya maka tampaklah lambang orang itu sudah terbacok sangat lebar dengan darah yang sudah membeku. Agaknya luka tersebut sudah agak lama dan melalui sesuatu perjalanan yang sangat jauh sehingga kesadarannya pada saat ini rada berkurang. Selama ini Ciu Cao Ling tetap duduk tak bergerak dari tempatnya semula. Sam telepaskan dirinya agar ia bisa beristirahat sebentar sahutnya dengan nada berat. Tapi luka orang ini amat parah sekali agaknya sulit untuk pulih sedia kalah, ujar Xiao Ling dengan cemas. Telapak tangan kanannya segera ditempelkan ke atas punggung orang itu, segulung tenaga panas yang amat kuat dengan cepat mengalir masuk melalui jalan darah Ming Bun Hiatnya. Setelah memperoleh bantuan tenaga Kuokang yang amat kuat dari Xiao Ling sehingga membantu melancarkan peredaran di dalam tubuhnya, wajah yang semula pucat perlahan-lahan berubah memerah kembali sedang kesadarannya pun sudah mulai pulih. Dengan membelalakan matanya lebar-lebar orang itu memandang Ciu Cao Ling tajam-tajam, bibirnya bergerak beberapa saat lamanya, terakhir ia baru bisa berseru, Jia Cung Cuih Mka sudah terluka seru Ciu Cao Ling dengan nada dingin, seram, air mukanya sangat serius. Agaknya orang berbaju hitam itu sudah merasa rada sulit untuk berbicara, bibirnya bergerak beberapa saat lamanya tetapi tak sepatah katapun yang diucapkan. Akhirnya dengan susah payah keluar juga beberapa patah kata, Si sewaktu ada di tepi, sungai hamba kena ditusuk orang sehingga terluka parah, aku sudah tahu kalau lukamu sangat parah sehingga sulit untuk diselamatkan nyawanya, cepat ceritakan apa yang sudah menimpa dirimu, potong Ciu Cao Ling dengan cepat. Orang itu bertanya kepadaku apakah aku adalah hornak perkampungan Pek Hoa San Ceng lalu ia bertanya pula Toa Cung Cukita apakah benar si bayangan berdarah Jan Bok Hang, HMM, apakah kau sudah beritahukan hal ini kepadanya, hamba masih ingat dengan berapa peraturan perkampungan Pek Hoa San Ceng itu sekalipun menemui siksaan yang bagaimana beratnya pun Tie tidak akan menceritakan keadaan dari perperkampungan Kie kita, ehm bagus sekali lanjutkan kisahmu, ujar Ciu Cao Ling mengangguk. Da'a dalam hati hamba meem rasa gusar karena perkataannya yang tidak tahu sopan maka hamba lantas memakai beberapa pa'a patah kata kepadanya siapa tahu orang itu lantas mencabut keluar pedangnya dan menuduk lambungku, HMM memangnya kau orang mati kenapa kau biarkan badanmu ditusuk olehnya gerakan pedangnya terterlalu cepat se-e sehingga membuat orang sulit mengadakan persiapan. Aku cuma merasakan cahaya pelea pedang berkelebat lewat tahu-tahu lambungku su sudah tertusuk, mendengar perkataan tersebut sampai di sana air muka Ciu Cao Ling segera berubah hebat. Dia cuma melancarkan satu serangan saja kau lantas kena di lukai tanyanya. Tidak saam sampai satu jurus, hamba Ciu cuma melihat tangan kanannya mencekal gagang pedang di ii diikuti berkelebatnya cahaya tajam, hamba lantas terluka sebelum berhasil melihat secara bagaimana ia menyambut pedangnya itu, lalu apakah kau masih ingat dengan raut mukanya? Yang benar hamba sudah tidak ingat lagi haa hanya usianya sangat muda gerakan pedangnya sangat c-e cepat ketika berbicara sampai di situ ucapannya sudah tidak jelas lagi. Yang kedengaran saat ini cuma suara hu-hu-hu-haa yang tidak diketahui maksudnya. Mendadak Ciu Cao Ling meloncat bangun dan menyambar cangkir teh yang ada di sisinya, di mana tangannya mengayun air teh tersebut segera disiramkan ke atas wajah si orang berbaju hitam itu. Siapakah nama orang itu? Apakah kau tahu bentaknya keras? Setelah terguyur oleh air teh tadi, kesadaran si orang berbaju hitam itu pun jadi sedikit tersadar. Hamba kau kurang jelas haa agaknya bernama Siao Siao Ling, ia bernama Siao Ling teriak Siao Ling dengan perasaan tertegun. Tampak tubuh si orang berbaju hitam itu gemetar sangat keras, matanya dipejamkan dan menghembuskan napas yang terakhir. Air muka Ciu Cao Ling amat serius sedikit menunjukkan perasaan terharu. Samte, lepaskan dirinya ia sudah mati, katanya. Perlahan-lahan Siao Ling meletakkan mayat si orang berbaju hitam itu ke atas tanah setelah mengusap butiran keringat yang membasai kening ujarnya, bila mana Jieko bukannya bertanya terlalu cepat sehingga tidak memberi kesempatan baginya untuk mengatur pernafasan dengan bantuan hawa murni yang Siao tesalurkan ke dalam badannya. Tadi ada kemungkinan orang ini masih tertolong atau paling sedikit tidak mati dengan sedemikian cepatnya, dengan begitu kita pun bisa mengetahui urusan yang lebih banyak lagi, haa, 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 setelah ia menderita luka parah dan melakukan perjalanan jauh. Darah di dalam badannya sudah banyak berkurang kesempatan untuk hidupnya sangat tipis sekali bila mana semisalnya kita tak berhasil menolong nyawanya bukankah beberapa perkataan tadi tidak berhasil kita ketahui ujar Ciu Chow Liong tertawa tergelak. Mendengar perkataan terebut Siao Ling terpaksa membungkam, sedang dalam hati pikirnya, saudara angkatku ini kelihatan halus berbudi dan terpelajar, mengapa hatinya sedemikian kejam dan telengasnya cuma ingin mengetahui beberapa patah perkataan saja sudah tidak sayang-sayangnya mengorbankan nyawa orang itu, haa, 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 bagaimana, mendadak terdengar suara tertawa yang amat keras dari Ciu Chow Liong berkumandang masuk ke dalam telinganya. Apakah Samte merasa tindakanku terlalu kejam dan telengas? Ia merandek sebentar kemudian sambungnya kembali, hee, hee. Samte orang-orang di dalam dunia Kangow yang bertujuan mencari nama serta pahala kebanyakan tentu memiliki sifat kejam dan telengas, ada petpatah mengatakan bernyali kecil bukan orang budiman tidak bersifat kejam bukan lelaki sejati kata-kata nyali dan kejam masing-masing mempunyai arti yang sangat mendalam. Hal ini tergantung care penggunaan dari setiap kepandainya masing-masing, hee, Jieko Siaw Te ada beberapa patah kata yang terasa menganjal di dalam tenggorokan bila tak diucapkan keluar rasanya kurang enak kata Siaw Ling sambil menghela nafas panjang. Oh, silahkan Samte untuk mengucapkannya keluar, Siaw Heng tentu akan pentang telinga mendengarkan setiap perkataanmu itu, tadi Siaw Ling yang disebut orang berbaju hitam itu kemungkinan sekali adalah Siaw Ling yang mempunyai nama sangat terkenal di seluruh bulim, kalau begitu nama Siaw Lingmu itu adalah nama samaran yang sengaja kau pinjam dari kepopulerannya soal ini sih bukan, nama Siaw memang Siaw Ling, orang itu pun bernama Siaw Ling, entah apakah maksud hatinya di kolong langit memang banyak orang yang mempunyai si serta nama yang sama. Nah, hal ini tidak terhitung suatu hal yang aneh Samte tak usah memikirkannya di hati, bukan begitu. Aku ingin pergi mencari dirinya untuk menanyakan mengapa ia menggunakan nama Siaw Lingku ini Ciu Chow Leong cuma tersenyum saja tidak menjawab. Siaw te ingin menengok ke tepi sungai aku mau lihat apakah orang itu masih ada di sana atau tidak sambong Siaw Ling kembali. Kau tidak usah pergi ke sana lagi, dia pasti ada di sana, apakah kita biarkan ia berlalu dengan selamat setelah melukai orang kita seru Siaw Ling kembali sambil melirik sekejap ke arah mayat si orang berbaju hitam itu, lalu maksud Samte pergi cari orang itu dan minta pertanggungan jawabnya, eh membaiklah akan kuturuti pendapat dari Samte ini, sahut Ciu Chow Leong kemudian sesudah termenung beberapa saat lamanya. Ia lantas bertepuk tangan nyaring si orang berbaju merah yang berdiri dengan angkernya di depan pintu terburu-buru lari masuk ke dalam ruangan setelah memberi hormat ia berdiri dengan sikap sangat menghormat. Mayat ini cepat seret keluar dari sini untuk dikuburkan setelah itu siapkan kuda buat aku serta Samia ujar Ciu Chow Leong sambil menuding mayat si orang berbaju hitam itu. Si orang berbaju merah itu menyahut, sambil membopong mayat orang itu ia lantas mengundurkan diri dari sana. Jika, apakah kau pun hendak ikut tanya Siaw Ling kemudian? Kepandaian silat yang dimiliki Samte sudah hamat dasyat dan tiada tandingannya di kolong langit cuma saja pengalamanmu di dalam dunia Kangou sangat cetek sehingga masih sulit menghadapi orang-orang licik. Siaw Heng memang ada maksud pergi bersama-sama sehingga bila mana terjadi sesuatu bisa cepat kasih pertolongan. Ketika mereka berbicara sampai di situ, si orang berbaju merah tadi sudah balik lagi ke dalam ruangan. Silahkan Chung Chu berdua melakukan perjalanan, katanya sambil menjura. Gerak-gerik dari orang-orang perkampungan Pek Hoa San Cheng ini benar-benar amat cepat sekali, diam-diam pikir Siaw Ling di dalam hati. Ia mana tahu kalau setiap urusan yang ada di dalam perkampungan ini khusus ada orang yang mengurusinya, karena itu sekali beri perintah maka sebentar saja semua urusan sudah beres. Chiu Chow Ling pertama-tama yang berjalan meninggalkan ruangan itu. Samte kau hendak menggunakan senjata apa tanyanya sambil tertawa. Di dalam perkampungan kami sudah tersedia berbagai macam senjata, asalkan memberi perintah mereka segera akan mempersiapkannya. Siaw Tem menggunakan pedang, Chiu Chow Ling lantas mengulapkan tangannya kepada orang berbaju merah tadi. Siapkan sebilah pedang pusaka untuk Sam Chung Chu perintahnya. Orang berbaju merah tadi segera menyahut dan mengikuti jalan kecil di tengah kebon ia berlari cepat ke depan. Demikianlah dengan dipimpin Chiu Chow Ling lantas berjalan melewati tanaman bunga dan menuju ke luar perkampungan Pek Hoa San Cheng tersebut. Di luar pintu perkampungan ketika itu sudah berbaris puluhan orang lelaki berpakaian singset yang pada menggembol senjata, melihat munculnya orang itu mereka lantas memberi hormat dengan sangat hormatnya. Perlahan-lahan Chiu Chow Ling mengulapkan tangannya, lima orang lelaki yang masing-masing memakai pakaian berwarna merah, kuning, biru, putih serta hitam lantas maju menyongsong memberi hormat. Sikapnya sangat hormat. Samte, ujar Chiu Chow Ling kemudian kepada Chiu Ling sambil tertawa. Perduli kepandaian silat, seseorang sangat lihai pun masih harus membutuhkan tenaga bantuan orang lain. Kelima orang ini dengan memakai lima buah pakaian yang beraneka warna menandakan kedudukan Inggo Heng, setiap rombongan lima orang jadi jumlah seluruhnya lima puluh lima orang mereka semua merupakan pengawal-pengawal gagah perkasa pilihan To'ako yang sudah dipilih dengan susah payah, cuma saja selama ini belum pernah munculkan dirinya di dalam dunia Kangou. Setelah Samte menggabungkan diri dengan kami, To'ako merasa sangat girang sekali, terus terang saja aku katakan selama ini belum pernah Xiao Temeli atau Ako merasa begitu gembiranya karena itu sengaja ia menyerahkan ke dua puluh lima orang itu untuk Samte pimpin dan sejak kini menjadi pengawal pribadi bila mana kau bisa mengangkat nama dalam bulim dengan mendapatkan bantuan ke dua puluh lima orang itu maka untuk menjago seluruh kolong langit rasanya mudah sekali seperti membalik tangan sendiri, belum sempat Xiao Ling mengucapkan sesuatu Chiu Chau Liong sudah menyambung kembali kata-katanya. Masih ada satu urusan yang belum Xiao Heng sampaikan kepada Samte perkampungan Pek Hoa San Cheng kami ini perhuli lelaki maupun perempuan semuanya bisa bermain silat walaupun Xiao Lin Xie disebut orang sebagai sumber segala ilmu silat dan semua orang huo syonya yang pandai bermain silat, tetapi perkampungan Pek Hoa San Cheng kita tak mau kalah dengan mereka, Kiem Lan serta Gio Klan adalah manusia berpikiran cerdik dan berwajah cantik di antara dayang-dayang lainnya kepandaian silat mereka paling baik, Toa Ko sudah menurunkan perintah untuk menyerahkan mereka berdua, sebagai dayang pribadi dari Samte, mungkin sekali Samte pun bisa melihat bagaimana lumayannya kepandaian silat mereka. Di samping itu mereka pun banyak akal cerdik dan pintar, di kemudian hari mereka bisa mengiringi Samte untuk bantu pecahkan persoalan, menghilangkan kemurungan, mendadak terdengar suara derap kaki kuda yang ramai berkumandang datang di susul munculnya seekor kuda jempolan yang tinggi besar berlari mendekat. Di atas punggung kuda itu tertelungkuplah seorang lelaki berbaju hitam yang langsung menerjang datang ke arah orang itu. Ciu Chow Leong segera mengulapkan tangannya. Coba kalian periksa, apakah orang itu sudah putus nyawa atau belum?